Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Tanya Setelah Hukum. Kita membahas mengenai kasus seorang istri melaporkan suaminya karena yang namanya ada perselingkuhan, ada persinahan, tapi malah istrinya yang menjadi tersangka. Kenapa? Asal undang-undang ITE. Seperti halnya, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ini mirip yang namanya seseorang menagi hutang. Hutangnya nggak dibayar, habis itu diviralkan di status, dibahas di status, diviralkan, di upload di media sosial. Akhirnya senjatanya makan tuan. Kalau ada yang namanya hal semacam itu, jangan diviralkan terlebih dahulu sebelum buktinya nyata, sebelum orangnya jadi tersangka, atau memang faktanya menyatakan seperti itu. Anda ngomong suaminya selingkuh, seseorang ngomong suaminya selingkuh. Atau menyatakan bahwa ada persinahan, tapi Anda nggak bisa membuktikan, habis itu Anda share di status, di media sosial, dan lain sebagainya, Anda bisa kena pasal pencemaran nama baik, dan juntunya undang-undang ITE. Kan agak ribet, kan? Seperti itu. Jadi, karena pembuktian persinahan itu agak sulit, pembuktiannya itu harus ada yang namanya pengakuan atau terbukti secara nyata, memang adanya penetrasi, atau ketangkep basah dalam sebuah kamar saling telanjang seperti itu, ya kan kalau nggak ada bukti itu, ya nggak bisa kena pasal persinahan seperti itu. Jadi, karena pembuktiannya sulit, ya jangan tiba-tiba langsung di-upload. Siapkan buktinya yang lengkap terlebih dahulu, baru Anda laporkan. Kalau sudah jadi tersangka dan sudah ada penentapan hakimnya, Anda bisa share faktanya, jangan belum ada apa-apa langsung di-share. Tapi itu memang mau gimana lagi, ya sudah terlanjur emosi. Bagaimana pendapat Anda?